2. Salat di Masjid Al-Aqsa 1. Salat di Masjid Al-Aqsa akan menghapuskan dosa-dosa Rasulullah SAW bersabda 1. Salat di Masjid Al-Aqsa 1. Minta agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang bersesuaian dengan hukum Allah 2. Meminta agar diberikan kerajaan yang tidak patut dimiliki oleh seorang pun setelah dirinya 3. Beliau meminta agar tak seorang pun yang datang ke Masjid Al-Aqsa dengan keinginan menulikan salat di dalamnya kecuali dihapuskan segala kesalahannya sehingga ia suci seperti saat ia terlahir kembali dari rahim ibunya Nabi SAW melanjutkan Ada pun dua permintaan yang pertama maka keduanya telah dikabulkan dan saya berharap yang ketiga pun dikabulkan hadis riwayat Ibn Majah Kedua, pahala salat di Masjid Al-Aqsa setara dengan 250 kali di masjid lainnya Dari Abudhar R.A. Dari Abudhar R.A. Dari Abudhar R.A. Dari Abudhar R.A. Kami berdebat tentang mana yang lebih utama Masjid Rasulullah SAW ataukah Baitul Maqdis Sedangkan di sisi kami ketika itu ada Rasulullah SAW Lantas Rasulullah SAW bersabda Satu salat di masjidku lebih utama dari empat kali salat di Masjid Al-Aqsa Dan Masjid Al-Aqsa adalah tempat salat yang baik Dan masjidku adalah tempat salat yang lebih baik Dan hampir-hampir tiba masanya Seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya Dalam riwayat lain seperti busurnya Dari tempat itu Baitul Maqdis bisa terlihat Namun memiliki tanah yang sedikit tersebut Lebih baik baginya dari dunia dan seisinya Hadis riwayat Al-Tabrani Demikianlah dua keutamaan salat di Masjid Al-Aqsa Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya Amin Ya Rabbil Alamin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax